Upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan core value ASN berahlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, mendapatkan penghargaan dari ACT atau ESQ Group. Gubernur Khafifa menyampaikan, ASN adalah pelayan masyarakat, sehingga setiap ASN harus mengimplementasikan hal tersebut, mulai dari pikiran hingga tindakan secara real, juga mengajak untuk senantiasa berpikir positif dan penuh optimisme. Menurutnya, itu adalah bekal utama yang harus dimiliki bagi ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Itu harapan kita nanti di setiap PIM, ada PIM 2 yang dilakukan di BPSDM Jawa Timur, karena itu pesertanya juga dari luar Jawa Timur, bahkan instansi-instansi pemerintah pusat, berada-ada waktu berkenaan hadir langsung. Founder ESQ, Ari Ginanjar Agustian menilai, ASN Jatim telah memiliki komitmen intelektual, komitmen emosional, dan komitmen spiritual yang merupakan bekal ASN berintegritas. Tapi ini pertama kali di Indonesia yang saya lihat, ini sudah pakai komitmen spiritual, yaitu dengan nilai-nilai ketuhanan, dan itu saya temukan di Jawa Timur. Jadi saya percaya dengan tiga komitmen itu, insya Allah ASN yang berakhlak, yang berintegritas bisa teraksana. Total ada lima penghargaan yang diberikan langsung oleh Founder ESQ, Ari Ginanjar Agustian, pada Gubernur Jawa Timur, Khafifah Indar Parawansa. Penilaian tersebut dilakukan atas survei unit lembaga penyelenggara terhadap 4 juta ASN dari 700 kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dengan syarat penilaian 360 derajat. Sehingga penilaian tersebut murni dari seluruh ASN, bukan subjektivitas lembaga penyelenggara survei. Dari Surabaya, Ani Hasanah melaporkan.